Setelah sempat tertahan beberapa bulan karena permasalahan data, kini beras prasejahtera atau rastra untuk keluarga penerima manfaat di Kabupaten Sinjai siap disalurkan. Kesiapan pendistribusian ini dipastikan oleh Sekretaris Daerah Tayep Amapasere setelah melakukan sidak ke perumbulok Desa Saukang, Sinjai Timur selasa lalu. Sekretaris Daerah Tayep memastikan pendistribusian harus segera dilakukan ke 11.947 keluarga penerima manfaat sebelum masuk bulan suci Ramadhan. Dua-tiga hari ke depan ini soal DSPA-nya kami sudah tanda tangan segera tolong beritahu bulan sub-difre supaya dipercepat. Yang jelas kita berharap semua masyarakat kita sudah bisa menerima sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Semua keluarga penerima manfaat itu sudah bisa mendapatkan haknya sebelum memasuki. Untuk mempercepat pendistribusian, pihak bulan akan melakukan upaya dengan menambah armada pengangkut. Apa pendanaan di belakang bulan sendiri dalam kejalurannya tidak? Insya Allah tidak. Jadi kami upayakan menambah armada supaya rasking segera tersaluruh dengan cepat. Meski tertahan berbulan-bulan, namun pihak bulog menjamin rastra yang siap diedarkan ke masyarakat Sinjai masih terjamin kualitasnya. Ada pun jumlah stok rastra yang siap edar sebanyak 1.075 ton dengan pembagian 15 kg per keluarga penerima manfaat. Stok tersebut dipastikan tercukupi untuk kebutuhan 6 bulan ke depan. Zakaria Ridwan, Sinjai TV